Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman diri saya sendiri ya Ini bukan promo jualan ya Saya ini mukai aslinya tuh kusam sekali ya Kusam Dan saya juga pengen sih seperti orang-orang kinclong Dan disini saya sudah menemukan perawatan yang cocok ya Yaitu dengan perawatan muka kusam Dengan memakai krim parma ya Krim parma yaitu apa ya Buat menghilangin muka kusam Juga plek Tapi muka saya tidak ada pleknya ya Cuma kusam sekali Dan juga bisa menghilangkan jerawat Krim parma ini terdiri dari Satu ini Sabun cuci muka ya Kedua ini toner Dan yang ketiga yaitu Serum Serumnya ini satu paket Ada dua ya Dua botol Jadi sangat hemat sekali Bisa dipakai buat Satu bulan ya Dan ini Krimnya ya Krim siang dan krim malam Saya disini Pemakaian belum satu bulan ya Tadinya muka saya kusam sekali Dan gimana cara memakainya Yuk kita simak Posisi saya ini Udah cuci muka ya Udah cuci muka Pakai sabun tadi Dan selanjutnya Kita mau pakai Toner Toner ini Kita ambil kapas ya Kapas Kita Taruh di kapas sedikit aja guys Jangan banyak-banyak ya Sudah Saya Cara pakainya Saya pakai toner ini Jangan di Usap-usap gitu ya Pelan-pelan 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 Pelan Kita tutul-tutul Pelan-pelan Pelan-pelan Ini asli loh Muka asli saya loh Tadinya kusam sekali Saya berani Bikin video ini Karena Apa ya Ada hasilnya Bukan Apa Cuma sekedar berbagi lah Mungkin ada yang Punya Muka seperti saya Kusam Ini saya Ini tutul-tul aja Tutul-tul-tul Dan pemakaian toner ini Cukup dipakai Sehari Sekali ya Misalnya kita Pakainya malam Yo malam saja Dan kita misalnya Kita pakainya siang ya Siang saja Cukup sekali saja Sudah Tunggu ini ya Jangan langsung pakai serum ya Tunggu meresap dulu Di pemakaian cream parma ini Reaksinya tidak Apa ya Mengelupas Muka itu tidak Mengelupas Cuma Pelan-pelan Pelan-pelan Nanti akan berkurang Muka kusamnya Sudah Setelah itu Tinggu tunggu beberapa saat Kita memakai serum ya Serum ini Kita pakai Kita ambil ya Tetes Kita taruh di tangan Kita taruh sini Sambil kita Pijat-pijat Terus kita pijat ini Masih Sini bawah mata Ini saya masih Agak hitam ya Gak busam Kalau kurang kita ambil lagi Terus kita pakai Sampai merata Ya guys Jangan takut Ini serumnya Ada Dua botol kok Kita taruh ke atas Sudah merata Kita biarkan dulu ya Biarkan dulu beberapa saat Jangan langsung pakai Krimnya Di paket Parma ini Saya Pakai yang Harga Serah Rp1050 ya Rp1050 Cuma ada Sabun buka Toner Terus Dua serum Sama Krimnya Siang malam Tapi nanti Kalau saya Pesen berikutnya Saya mau pakai Krim Krim Double ya Yang ada Krim lehernya Karena apa Nanti lucu dong Disini Hitam Disini agak Kincel Jadi Ada Kayanya Harganya 1200 Tapi saya Belum coba Pake Tunggu Ini Dulu Tunggu Dulu Tunggu Ini Habis Dulu Setelah Sudah Gini Meresep Kita pakai Krim Siang Kita pakai Ijen Banyak Banyak Sudah Lihat Ditutup Ini Kita Nebel Kita Ambil Ya Kita Pakai Begitu Tunggu Aja Biasa Sedikit Aja Jangan Tebel Jangan Kita Pengen Cepet Ada Hasil Kita Pake Tebel Jangan Kita Pelan Pelan Aja Pakainya Nanti Juga Kan Ada Hasilnya Tapi Ya Mungkin Ada Yang Tidak Cocok Atau Gimana Tergantung Kulitnya Tapi Insya Allah Cocok Soalnya Apa Saya Sudah Pernah Pakai Produk Lain Ya Tuh Apa Ya Pakai Berapa Bulan Tapi Belum Ada Hasil Ini Saya Belum Pakai Satu Bulan Loh Sedikit Sedikit Aja Guys Sudah Sudah Meratakan Tipis Tipis Aja Pakainya Sudah Sudah Itu Ya Sudah Dan Setelah Memakai Krim Siang Dan Malam Ini Saya Selalu Pakai Taruh Di Kulkas Ya Karena Menghindari Kering Soalnya Pak Nanti Kita Jangkanya Lama Jadi Untuk Menghindari Krim Kering Saya Setelah Pakai Taruh Di Kulkas Demikian Penggunaan Krim Parma Bagi Yang Mukanya Kusam Berjerawat Atau Punya Plek Hitam Silahkan Boleh Mencoba Krim Parma Ini Mudah Mudahan Cocok Muka Anda Bisa King Celong King Celong Dan Harganya Juga Cukup Lumayan Ekonomis Ya Tidak Begitu Mahal Di Indo 250 Ya Kalau Di Taiwan 1050 Kalau Di Taiwan Sudah Priongkir Kalau Di Indo 250 Belum Ongkir Demikian Video kali ini Semoga Bermanfaat Dan Silahkan Untuk Yang Memesan Bisa Komen Di Bawah Video Ini Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh